Assalamualaikum semuanya disini saya mau berbagi cara memutihkan sol sepatu yang menguning seperti ini ya jadi ini dari 3 pasang ini yang menguning cuma 1 pasang ini yang minta diputihkan lagi ini kayaknya kalau dilihat sih bukan putih celing sih awalnya memang seperti ini cuman ini di beberapa bagian ada yang menguning seperti ini ya tuh dia menguning seperti ini dan untuk caranya ini gampang banget sebelum lanjut ke videonya silahkan like, share dan di subscribe terlebih dahulu supaya saya semakin semangat memberi informasi tips dan trik laundry sederhana khususnya menghilangkan berbagai noda di baju oke kita lanjut ini sol sepatunya ini, nah ini kalau dibandingkan seperti ini ini mungkin kesorot lampu jadi gak terlalu jelas tapi kalau di aslinya ini kuningnya jelas banget kuningnya jelas banget, nah ini yang lagi tak polesin yang kayak gini nih ini yang satu yang baru tak poles sekali kayak gini ini yang baru dipoles sekali ini belum dicuci ya tapi langsung tak putihkan aja tadi seperti ini kira-kira seperti ini pakainya apa itu mas? nah pakainya ini gampang banget pakainya gampang banget dan ini ampuh ya ampuh banget ini caranya tinggal dioles aja seperti ini gak usah disikat dioles aja lalu kita diamkan nah ini sudah sling nih sudah putih nah ini seperti ini nah ini yang bagian menguningnya nih yang jelas banget menguning di sebelah sini ini kalau kita oles langsung kayak gini nih langsung perubahannya jelas banget tuh nah kayak gini ini kebetulan lagi banyak noda-noda jadi videonya buru-buru aja ya yang penting jelas nah ini pakai apa mas? ini tuh racikannya cuman soda api eh ini tuh racikannya cuman soda kue sama venis pink hasilnya seperti ini tuh kalau yang sudah dipoles seperti ini ini lampunya coba tak matikan saja ya ini kesorot lampu soalnya nah kayak gini nah ini ini yang sudah dipoles ini yang sebelah sini belum tuh kelihatan banget kayak gini kita pakaiin lampu B biar jelas kira-kira seperti ini tuh ini yang belum dioles kayak gini nah ini sebelah sini yang sudah dioles kayak gini tuh langsung kelihatan bedanya benar-benar langsung kelihatan tinggal diulang sekali lagi ulang sekali lagi gitu doang nah ini ini yang belum dipoles nah ini sebelah sini tak poles dulu nih biar kelihatan jelas takerannya berapa nah takerannya ini tadi saya nggak niat bikin video ya karena kerjaan lagi banyak jadinya dari kiriman dari minggu kemarin tuh nggak ada yang satu pun yang saya video karena kalau lagi banyak kerjaan saya kejar waktu jadi nggak sempat bikin video cuman ini saya kepikiran banyak yang tanya cara memutihkan sol sepatu yang menguning nah ini kayak gini tuh ini yang sudah tak poles sebelah sini ini yang belum kalau dipoles langsung kayak gini langsung kelihatan jelas tuh wish lah gini aja yang penting tutorialnya kayak gini ya pakainya ini nih pakainya finish yang ini finish yang ini dua tutup soda kuenya satu sendok itu takerannya tanpa dicampur air ya tanpa dicampur air tinggal diaduk langsung dioleskan ke bagian sol sepatu yang menguning seperti ini wish gitu aja caranya karena ini yang lain juga belum tak cuci banyak tuh wish gitu aja gampang banget kan caranya ini mau tak lanjut nyuci yang lainnya nah ini kalau untuk bodinya ya sama kayak gini pakai sodak kue lagi aja cuman prosesnya ditambahin air kalau untuk bodinya ya racikannya masih sama seperti ini sodak kue satu sendok finishnya dua tutup racikannya sama seperti ini cuman bedanya ditambahin air untuk ngurusin bodinya tapi kalau buat solnya gak usah ditambahin air nah kayak gini ini yang buat sol ini yang buat bodinya wish gitu doang caranya ya jadi cara nyuci sepatu itu kalau saya ya beda-beda tergantung situasinya sepatunya bahannya apa kayak gitu ini kayak gini aja ini untuk bodinya nih untuk bodi-bodinya ini jadi tetap aman ya tetap aman yang penting gerak cepat karena ini kulit jadi nanti kerjanya harus gerak cepat ya kira-kira seperti itu aja videonya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share jangan lupa di subscribe juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya mau tak lanjut nyuci seperti biasa kalau kerjaan lagi banyak ya mohon maaf videonya sedikit buru-buru ya nanti tinggal kita lihat aja hasil akhirnya dan buat anda yang mau praktek ya caranya seperti itu aja gampang banget terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton